Intro Halo semua, balik lagi lagi dengan saya Vauji Amerika di channel Otonel88, nah teman-teman semuanya ini gerimis-gerimis, ada barang manis ya, kalau ini tapi bukan bekas ek taksi, ini punya vendor kita dan unit ini memang mau di jual dan ini sudah full upgrade semuanya jadi kalau teman-teman yang sedang mencari unit yang pengen langsung dibawa, bawa duit jadi ini gak usah menunggu atau 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan 3 bulan ya, jadi ini teman-teman tinggal datang bayar dan bisa langsung bawa pulang, nah sudah full upgrade semuanya dan ini adalah Vios Limo eh Vios Limo, dan ini adalah Vios Vios asli ya, Vios original bukan Vios ek taksi tahun 2017 warna black metallic, dan disini sudah di full upgrade dengan konsep Vios fast lift Thailand dan juga di bagian depan dan di belakangnya, dan seperti apa teman-teman sebelum menonton video ini jangan lupa like dan subscribe tekan dan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update yang terbaru dari Autonet 88 karena mumpung lagi grimis ada barang manis kita mulai aja mulai ditempat ke depan dulu nah untuk di bagian depannya disini ya teman-teman ya nah ini kita sudah dipasang dengan bumper fast lift Thailand nah ini adalah plastik asli dia bukan dari bahan fiber atau misakur atau semi-semi fiber lainnya lah ini memang murni bahan plastik AMS original dari Thailand nya langsung nah kemudian disini dia fog lane nya model nya seperti gini original bawaan dari bumper ini langsung kemudian disini ada BRL jadi kalau teman-teman beli yang bumper fast lift Thailand dia itu sudah include mulai dari fog lane, BRL, dan juga head lane nah kemudian disini sudah dipasang dengan wing lane juga nah wing lane yang model ini jadi dia lebih kuat teman-teman ya jadi misalnya dibialan kalau kecepatan tinggi jadi dia itu enggak enggak mudah patah ataupun belengkung karena disini sudah ada penahannya yang ini biur original semuanya memang bawaan dari bumper nya tapi kalau ini ini tambahan ya teman-teman ya nah kemudian ya kurang lebihnya seperti ini yang menarik dari sini adalah dia lagi karena dia di bagian bodi dia itu sudah diganti dengan jadi memang bagian fokusnya bagian depan kita mantap banget nah tadi belum saya sebutin harganya berapa jadi teman-teman kalau harganya saya langsung-langsung aja enggak usah buka-buka di deskripsi langsung disini ini harganya kita buka 168.500.000 168.500.000 bisa nego-nego tipis lah ya teman-teman tinggal datang aja ke lokasi mobil telpon saya saya tulis di bagian deskripsi nah kurang lebih di bagian depannya seperti ini teman-teman jadi dia kalau udah proji ini udah udah ada DNL nya juga terus disini ada sedikit aksen warna silver kemudian ini memang laku ratingnya ada di bagian teman-teman ini masih original semuanya hanya yang diganti ke bagian yang kayak proji utamanya pakai punya PSN jadi fokusnya lebih takut nah kemudian untuk di bagian frembless ini memang berada di bawaannya kata film ini memang pribadi emang udah ganteng lah nah disini yang penambahannya hanya di bagian pelet ini peletnya teman-teman ini OZ Racing tetapi disini bukan yang Taiwan tapi ini original ya kompor dari Italy nya langsung jadi memang kalau misalkan bahan yang original dia itu untuk di bagian misalkan kita pakai dia itu lebih padat dan dispensinya juga bantingannya lebih enak kemudian untuk bannya disini dipasangnya yang Michelin ya melek ban itu ring 17 ukurannya jadi 195 per 45 ya sering Michelin asli teman-teman jadi memang untuk pengeremannya ya bantingannya enak banget dan kemudian untuk softlager juga sudah diganti ya softlager nya nah ini di melek ini ada kalau yang original dia disini ada bandera istan di bagian belga tadi ada ketinggalan nah untuk di bagian softnya juga diganti ini yang model enak tapi dia agak ceper sedikit terus juga untuk keras kurang lebih di bagian kaki-kakinya seperti ini teman-teman nah kalau dia kalau misal bawaan dari dari Pios X pribadi dia disini gak ada lampu ini memang originalnya seperti ini ya ada wow hujan hujan nah teman-teman kita geser posisi karena ini ada gak gerimis dikit ya nanti kasian kameramennya kena air hujan makanya kita geser ke sini mungkin disini untuk pencahayaannya agak kurang bagus tapi gak apa-apa kita lanjut aja siapa tahu teman-teman yang sedang mencari unit mobil sedan yang sudah siap jalan agar cepat mendapatkan informasi nah tadi kita sudah di bagian mana tadi di bagian telek telek dan emblem sudah selesai nah kemudian untuk di bagian spion nah kalau disini teman-teman spion ini spion retrek kebawaan dari baru originalnya hanya disini sudah kita pasang dengan cover karbon dan disini bukan karbon kaleng-kalengan atau misalkan yang di custom-customan bukanda ini pure original dia bahan karbon jadi dia kalau bahan karbon untuk warnanya itu dia lebih keluar teman-teman bisa lihat cakep pokoknya nah kaca film disini sudah memang terpasang memang dari bawaannya kemudian disini karena konsepnya seperti dia gak ada telang air biasanya kalau misalkan anak-anak muda yang pakai itu dia jarang memakai telang air biasanya telang air itu lebih ke bapak-bapak ya nah disini memang konsepnya konsep apa namanya ini konsep sporty lah ya konsep sporty anak gaul nah kemudian disini untuk di bagian handle nya ini memang bawaan dari barunya dari Vios G nya sendiri jadi memang warnanya sudah warna krum kemudian untuk kuncinya dia sudah kilas teman-teman kalau bawaan dari baru jadi dari pintu dari sini nanti kalau misalnya kunci bukanya tinggal pecat tombol jadi dia langsung kebuka jadi gak usah capek-capek apa namanya megang remote lalu dipencet secara manual gini ini kan dia menggunakan model kunci kilas seperti gini jadi dia gak ada kunci manualnya jadi kalau ini memang pure bawaan dari baru Vios nya sendiri yang versi tipe G jadi tinggal dimasukin aja ke dalam kantong tinggal masuk tinggal pecat start-top engine nanti saya kasih lihat ke teman-teman yang original seperti apa nah kurang lebih untuk di bagian handle seperti gini nah kemudian untuk di bagian body kit bawah nah disini ada penambahan di bagian body kit bawah ini memang ditambah dan ini bahannya bukan fiber teman-teman ini plastik asli jadi kalau plastik asli dia dari segi sudut-sudutnya dia lebih rapi terus tidak ada lekuk-lekukan ya jadi terkesannya lebih rapi dan lurus untuk catnya ini memang masih rapi dan bagus banget karena vendor saya memang unitnya jarang dipakai banget mobil ini sering terparkir paling dia kalau misalkan datang ke pool ngantar-ngantar barang aja paling ya kalau enggak ya paling disimpan di rumah aja nanti KM-nya juga saya kasih lihat ya teman-teman nah sekarang kita lihat di bagian belakang di bagian belakang juga cakep nih kayaknya ini agak berhenti hujannya ya gak apa-apa sambil diambil aja kita mumberin dulu aja biar teman-teman agak lebih tahu agar lebih jelas bukan lebih tahu maju mundur maju mundur gak apa-apa lah ya ini agak hujannya agak reda sedikit karen tangannya kurang kenceng nah tadi kita di samping belakang ya belakang sebelah sini kameramennya nah untuk di bagian belakangnya sendiri disini udah dipasang dengan strip hue memang kalau yang yang tipe G ini memang sudah ada bawaan strip hue dari originalnya hanya strip hue-nya biasanya itu dari plastik tapi disini sudah kita pasang dengan bahan karbon ini strip hue-nya bahan karbon asli original bukan custom-customan atau dicelup gitu bukan jadi dia satu set dengan cover spion ya cakep memang terkesannya kalau yang karbon itu dia lebih padat terus juga warnanya itu lebih keluar ya nah kemudian untuk kecah film di belakang juga sudah terpasang nah disini untuk ducktail ini ducktail original festive thailand juga bahannya bahan ABS plastik asli bukan dari fiber padat ini memang ya kalau harga memang gak pernah bohong yang lebih keren disini adalah lampu headlamp belakang headlamp belakang ini dia memang original satu set bawaan dari bumper asli festive thailand ya nah dia kalau corak bawaan originalnya teman-teman dia disini memang untuk bentuk untuk bentuk lekukannya sama hanya untuk motif di bagian dalemnya dia coraknya seperti begini teman-teman dan ini original kalau original dia terlihatnya lebih padat aja teman-teman dan disini ada krum ada aksen krum dan ini original juga ya bawaan dari festive thailandnya sendiri nah lampu yang di bagian bawah ini memang dia sama bawaannya lebih menarik ini ada tarikan garis warna yang di bagian atas alis runningnya sama di bagian bawah cakep ya teman-teman keren ini memang bawaan dari barunya nah ini trunklitnya modelnya seperti gini ini memang bawaan dari barunya kemudian emblem ada kamera mundur juga kamera mundur memang udah bawaan dari barunya dia dudukan plat nomornya memang sudah dapet seperti gini nah untuk bumper di bagian belakang tidak ada perbedaan sama aja bagaimana yang ada pembawaan dari Vios Limunnya sendiri ya dia sudah modelnya seperti gini ada lampu mata kucing juga hanya disini sudah di kasih sedikit IO ini memang bawaan dari baru jadi kalau misalkan yang Vios Limun yang tipe Vios Limun disini dia warnanya apa namanya langsung hitam metalik tapi kalau misalkan disini hitam metaliknya hanya sampai di garis ini saja kesini dia warna original seperti warna plastik asli tuh dia tarikan garisnya mulai dari kanan sampai ke belakang dan juga sudah ada sensor parking kenal portnya cakep ini double muffler hanya disini bisa diaktifkan dua bisa diaktifkan satu hanya disini diaktifkan cuma satu doang single muffler tapi dipasang dua kenal portnya ini cakep adem suaranya juga tidak begitu berisik kurang lebih untuk di bagian exteriornya seperti ini teman-teman ya cakep keren ya untuk di bagian samping teman-teman pengen lihat bisa juga di sebelah sininya nah untuk yang X pribadi ini teman-teman yang tipe G jadi dia itu sudah double disc ya depan belakang dia sudah ada cakramnya ini juga sudah dipasang cakram di bagian belakang jadi untuk pengeremannya itu dia enak banget ya nah untuk di bagian dalamnya teman-teman kalau mau lihat juga bisa nih nah saya di sebelah sini nah teman-teman ini dia untuk di bagian dalamnya hanya sorry disini masih ada banyak barang-barang beliau biasalah namanya tukang dagang itu pasti barang-barangnya itu banyak nah untuk di bagian dalamnya sendiri ya setirnya seperti gini ini setirnya disini sudah pakai karbon ya setirnya memang bawaan dari barunya juga seperti karbon kayu ya teman-teman hanya dia warnanya warna hitam nah disini ada takometer kalau ini tambahan tapi semuanya aktif ini untuk RPM-nya ini untuk peak-nya dan ini untuk water pump-nya ya jadi disini aktif semua ini untuk double din-nya bawaan dari baru disini untuk di bagian kisi-kisi aksen ini memang bawaan dari baru juga cakep memang keren nah untuk setirnya disini setirnya dia sudah ada tombol untuk volume untuk mengganti mode dan untuk memindahkan channel sudah bisa ini ini bukan ini bukan di cat untuk di bagian dashboard-nya ini memang bawaan dari barunya ya ini bukan cat-catan ini original semua mulai dari door trim ya sampai ke dashboard nah dia berbeda AC-nya dia sudah elektrik kalau misalkannya Vioslimo biarpun tahun 2016 dia disini masih manual ini udah elektrik semua pakai tombol dan AC-nya langsung jembur nah kurang lebih dan untuk joknya dia bawaannya sudah seperti ini teman-teman ini joknya dia masih beludru model beludru tapi memang kalau yang seri ini dia padet banget joknya dan untuk ditempati juga enak padet ada ngosolbok juga dan disini tuas pengumpulan gigi dan ini memang bahan dari kulit asli untuk ampresnya juga bahannya seperti ini teman-teman bisa lihat warnanya warna hitam seperti aksen karbon nah flafon pilar semuanya masih bawa dari buru masih bersih masih wangi nah tadi lupa satu lagi untuk KM nya teman-teman disini masih di seratus seratus dua ribu ya masih tergolong rendah untuk mobil di tahun dua ribu tujuh belas ya seratus dua ribu jadi untuk harganya langsung kita open aja di seratus enam puluh delapan juta lima ratus teman-teman tinggal hubungi saja langsung unitnya bisa dia di pool blueboard palmera Jakarta Selatan oke sekarang kita keluar mobil ini juga sudah ada start-up engine keyless tadi satu lagi lupa nih saya kasih lihat teman-teman mesinnya ini dia teman-teman mesinnya untuk Gen 3 2017 pemakaian X-3 body untuk mesinnya teman-teman bisa lihat disini mesinnya kering tidak ada goncangan yang berlebihan dan untuk kabel-kabelnya semua masih berfungsi dengan baik dan disini sudah diganti dengan handle-nya yang model hidrolik jadi tidak usah lagi capek-capek mengangkat jadi dia tinggal dibuka dia langsung terangkat dengan sendirinya nah disitu juga sudah ada temperaturnya kalau mesin sih enak cakep kering suaranya juga nyaring ya masih rapi semuanya tidak ada yang rebus nanti kurang lebihnya teman-teman tinggal datang saja ke pool blueboard palmera eh saya lupa biasanya kalau misalkan yang limo disini ada tuas kalau ini gak usah tinggal digini doang langsung cakep nah teman-teman nanti nomor telpon yang saya tulis di deskripsi alamat mobilnya disini ada di pool blueboard palmera jakarta selatan teman-teman tinggal hubungi saja langsung mungkin sekian cukup sampai disini karena ini sudah mulai gerimis lagi jangan lupa like dan subscribe tekan tombol loncengnya agar notifikasi muncul di handphone